Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Ini saya sudah Posisi sudah di berbak hidroponik Tempat teman saya Yang fokus di dunia hidroponiknya Khususnya jenis lada ya Itemnya selada Nah ini lagi manen Halo assalamualaikum mas Gimana mas ya Para manen setiap sore ya manennya ya Untuk dibawa besok Besok pagi ya Karena berapa pagi lah mas Nah ini ada Request dari Teman-teman Para viewernya Ini kemarin nanya Bibit Sekarang yang dipakai Bibitnya apa nih mas Ini mau nanya nih Bibitnya sekarang yang dipakai Soalnya bohemnya putus katanya ya Tanggal semuanya sempak Ini sempak Tanggal semuanya sempak Jadi ini sempak teman-teman ini Sempak tapi besarnya cepet Bohemia Jumlah daunnya Sama Jumlah daunnya sama Nah yang ini Jadi nyeminya tuh per Per empat hari sekali Jadi ini bohemnya nih Terakhir bohemnya Kalian disana itu warnanya beda ya Ini dong Cahipira ya Cahipira udah Lumayan babon ini Bawa tiga an Sudah adanya Belum ya Ini kalau udah Kebesaran kayak gini nih Gimana nih om Kira kalau Ini pembit sudah Waktunya turun Kita ganti Tetap ya Demi 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 sirkulasi Jadi walaupun Belum habis teman-teman Nah posisi yang disana Belum habis Kalau bibitnya Udah besar Persiapan untuk dipindah Jadi yang sana Tetap jabisin Untuk nimbun kolam Demi siklus Kedepannya Sudah waktunya renovasi Sudah agak semak juga nih om Udah lumayan besar ini Lumayan babon Karena disini pasarnya Gak maut lebih besar Kalau udah besar ini Yang susah malah Nah ini om Ada pertanyaan dari teman-teman Ini kemarin Nanya Nah ini kemarin Ada pertanyaan dari teman-teman Gimana caranya Biar selada kita ini Tetap terjaga kualitasnya Kan soalnya Ada musimnya Dimana Banyak Kena busuk akar nih om Gimana nih solusi Kedepannya nih Biar teman-teman Yang lagi ada kendala Di busuk akar Apa busuk batang Yang itu gimana cara Ngatasinya nih om Ada juga om ya Ada disini Ada juga ya Tapi kelihatannya Tidak terata ya teman-teman Jadi kalau udah Kayak gini nih Ini busuk Ini busuk Angkar Angkar sebenarnya belum Angkarnya masih bagus Angkarnya sudah Jadi Standarnya ini Sisi NFT-nya Ini kemiringannya Atau nih Tipnya nih Biar yang pas tuh Menurut Om Nusdian ini Gimana nih Pas Ini saya pakai 6 cm 3 cm Yang selisihnya Jadi kalau 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 selagi panjang Setelah sudah Lalu sempat mengiring Makan nanti Angkarnya Kalau bikin tangan Antara Lalu Lalu Terang Ini kalau sambung 2 2 cm Itu mungkin ada yang Tidak masalah Gak masalah ya Kalau sambung Sambung 3 Ini sambung berapa nih Sambung 4 cm Ini 2 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 cm Ini 1 cm Ini 1 cm 1 cm 1 cm 3 cm Nah ini Buat teman-teman Yang Baru Mau mulai Buat Instalasi Atau modulnya Yang pasnya Nah ini teman-teman Ini atap langit ya Atap langit Kita enaknya Di penjujian pipanya Ketika pas ke panen ya Kalau untuk Rutinitas Pembersihan ini Pipanya nih Per berapa kali panen Kurasa Kurasa Abis Kurasa Abis Kurasa Abis Abis Teman-teman Ini Soalnya Kemusiannya Terjaga Kelihatan Ini atap langit Untuk Mode penyemayahnya Nih Mana nih Om Ini Ini baru Awalnya Ini belum Mau di atap Ini Renjana Mau di atap Injimur Berapa hari Ini Empat hari Ini Empat hari Ya Per sekali Njemay Berapa 500 500 Sekarang 500 Dulu Masih 400 Sekarang 500 Ini Modulnya Barunya 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 Berapa hari Ini Kalau posisi Dinampan Kalau dinampan Masukin Rumah Di luar Seperti Hujan Kalau disini Niatnya Disetting Seperti ini Biar Nanti Pas hujan Ketika hujan Tetap aman Air Air Sudah Masukin Selamat 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 menikmati selamat menikmati